Assalamualaikum, hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat siang lagi-lagi kita ada di Candra kalau orang-orang saat ini mastication liburan kemana-kemana keluar kota, jalan-jalan nginep di villa, ke pantai dan lain-lain kalau emas sekeluarga ini liburan dan hiburannya ke Candra aja udah seneng banget ya kita jalan keluar melipir gak jauh-jauh dari Candra atau minimarket depan perumahan gak apa-apa lah ya yang penting judulnya keluar rumah sama-sama keluar rumah oke lah ya di video kali ini mau beli susu untuk anak-anak biasanya ada disini ya ultramilk yang kecil kali ini kosong, adanya yang strawberry terus yang coklat, adanya yang ultramilk pokoknya yang kids itu akhirnya kayak ya udah tadi ADL ngambil yang gede terus ini mah ambil ini aja deh yang bendera yang coklat ambil dua aja terus lanjut yang gede juga gak ada adanya yang putih itu ya yang coklat adanya yang setengahnya gitu loh nah kemasan saset jadi ini mah beli satu aja terus lanjut ini mah lagi cari-cari blue band ya kali-kali aja malam hari entah kapan gitu pengen bikin cemilan martabak manis akhir-akhir ini tuh lagi mendung beberapa hari ini di bandar Lampung khususnya tempat kayaknya sih merata ya mendungnya terus hujan juga enak banget ini kita bikin cemilan yang manis-manis gitu tapi gak tau jadi apa enggak ya entah kapan beli aja lah dulu untuk blue bandnya kalau bahan-bahannya udah ada di rumah kan enak kalau mau berbikinan kapanpun ya bisa aja gitu oke terus beli saus juga sudah mau habis dan spons untuk nyuci piring juga mau beli itu yang isi dua terus ini tuh lagi ngapain dia liat-liat oh ngantri ngantri di kasir terus ini mah keinget oh iya di rumah gak ada susu kental manis jadi pake yang ini aja yang bisa ditutup gitu ya oke udah jadi ini aja yang mau belanjain lumayan layak keluar siang hari ini cuci mata ya liburan kita yang deket rumah terus lanjut udah sampai rumah waktunya kita susun-susun belanjaan terus tadi pas jalan pulang itu kan di depan Chandra biasanya kan ada sewa teras gitu loh orang-orang jualan pake pake boot apa sih namanya ngomongnya ya pokoknya yang meja-meja gitu nah ini ada yang baru di Chandra jualan ini nih bolu Amanda jadi memang mah kemarin udah sempet beli yang bolu pandan sama yang bolu bakar ya marble nah kali ini beli lagi yang bolu pandan sama ini yang bolu kukus yang biasa nah yang original ini walaupun original liatannya biasa aja tapi rasanya mantep banget ini ya endul markundul oke lah ya terus ini tuh jam 12 siang ya ampun ini tuh beneran gelap pemirsa mungkin kalo di video kayak keliatan agak terang atau biasa aja gitu padahal ini aslinya bener-bener gelap ini bakalan hujan ini pastinya duh enak banget ini untuk selimutan lagi tiduran lagi tapi kerjaan mah belum beres ini alias cucian ini belum sempet mah jemur ini kayaknya sih bakalan hujan nanti makanya mah itu jemurnya di agak kedalemin biasanya kalo cerah terang itu mah jemurnya agak di depan gitu ya deket apa ujung itulah pokoknya karena ini mau hujan jadi tidak bisa taruh di depan sana nanti bakalan basah jadi taruh agak kedalem ada 3 tiang jemuran di depan ya jadinya yang lebih aman tuh agak yang di dalam gitu dan beneran dong pada saat masih selesai jemur ini tuh hujan sebenernya hujan itu gak deres tapi awet dari jam 12 siang nyampe malem gak berhenti jadi cuman gerimis gerimis gitu ya terus agak deres sedikit tapi ya itu awet gak berhenti berhenti ini juga mah jadwalnya malam ini tuh sebenernya mau suntikan alhamdulillahnya walaupun gerimis-gerimis bisa lah ya kita cus berangkat pake motor pake motor aja biar cepet gitu nyampenya nah pada saat mah sampai di tempat bidan biasanya mah suntik ketemu sama itu penonton youtube mah masya Allah mah malu banget dimintain foto gak tau hasilnya bagus apa jelek ya jadi mohon maaf banget itu malam-malam terus iya gitulah ya ya Allah dengan penampilanku yang semerawut seperti ini ya ampun jadi malu saya dimintain foto oke lah ya terus nah tadi itu sebenarnya selesai dari jemur mah itu kan kayak gak ngapa-ngapain mendung ya ampun enak banget tarik selimut akhirnya ngide aja gitu ya kita nonton film horor di tv jadi yaudah kita nonton film horor dari jam 12 sampai jam 2 seru banget ya sambil selimutan sambil cemal-cemil yang ada di kulkas gitu terus yaudah ujung-ujungnya selesai nonton terus kayak tidur siang Alhamdulillah enak banget tidur siang dengan cuaca yang seperti ini terus ini sore harinya ya kayak kita balik lagi ke dapur karena pastinya lapar kan ya untuk makan sore atau makan malam jadi disini tadi cuci beras dulu masak nasi terus lanjut ini nyuci piring yang gak terlalu banyak ini ya terus semua itu kayak dari tadi siang kan emang udah ngeluarin ini ya ayam dari freezer di kulkas bawah jadi rencananya niatnya itu mau bikin sambal ayam aja deh yang simple gitu kan tapi ternyata ada lagi yang lebih simple banget jadi cuman di kecap aja gitu tapi kecap ayam kecapnya bukan yang kayak biasa sama bikin cuman cabai rawit aja nanti utuh ditaburin terus bawang merah bawang putih udah gitu doang saking apa ya saking pengen yang udah lah gak usah terlalu repot gitu kalau nyambel kan kudu bikin sambalnya gitu kan ya kudu ngeblender segala macam ini bener-bener cari yang paling-paling praktis paling simple jadi bawang merah bawang putih diris-iris terus udah ya ayamnya pun untuk ayamnya udah sama ungkap sih jadi udah udah aman lah ya tinggal digoreng aja sebentar atau biasanya sih gak sama goreng langsung cemplung aja gitu nah ini udah selesai ngiris-ngiris bawang merah bawang putihnya lanjut ini sambil manasin minyak goreng nah ini udah panas langsung cemplung aja nih ayam mah gorengnya sekali lewat aja ya gak garing-garing banget nah ini seleraku seperti ini pokoknya gak yang terlalu garing nanti keras gitu tapi ya baik-baik lagi sesuai selera nah kalau udah tinggal diangkat terus tinggal masak aja ayam kecapnya ini tumis bawang merah bawang putihnya dan tinggal cemplungin cabai rawit yang utuh terus tinggal dikasih ya tadi masukin si ayamnya yang udah digoreng tadi kasih air kasih bumbu-bumbu saus tiram terus garam kaldu jamur terus gula pasir sedikit kecap manis nah udah tinggal dimasak aja sebentar oh ya disini mau pake lada nah biar ada pedes-pedesnya yang lebih nampol gitu ya udah selesai tinggal masak nih sampai mateng sampai agak-agak menyusut sedikit airnya udah deh jadi ya jadi menurut maudalah ini simple kenapa mau bikin ayam kecap tadinya pengen bikin sambal ayam karena eti itu ngirim foto ayam kecap dia bikin ayam kecap tadinya mau nyambal akhirnya ya berpaling gara-gara eti kayaknya enak nih dan simple aja gitulah bumbunya cuman iris-iris doang kalau ada bawang-bombai juga enak pake bawang-bombai emang gak punya jadi yaudah ini aja udah selesai udah mateng mari makan enak banget ini ya cabai rawitnya kertas-kertas gitu makan pake kerupuk dan disini lagi-lagi ambil sayapnya karena sayap adalah favorit diriku oke udah selesai makan lanjut pak suami pulang kerja kayak kita mau nyemil apa gitu ya pokoknya ya temen-temen ya yang suka nonton videomo pasti paham lah ya kalau sekeluarga ini udah yang nyemil jadi ini mau ngabisin sisa cemilan yang ada di kulkas ada sotong namanya pmp juga bisa sih dibilangnya ya cuman karena bentuknya seperti ini kayak sotong jadi kita sebutnya sotong aja kali ya terus juga kan gak makan pake cuka empe-empe pakenya bumbu balado gitu nah udah terus tinggal kayak biasa aja nih ya tuangin bumbunya kocok-kocok terus siapa tau ini anak-anak mau jadi mau ambil dulu sebagian untuk mbak Erin sama Ade Al gak seberapa sih mereka kalau ini cuman kadang-kadang suka mau aja gitu 1-2 biji terus sisanya taburin ini kebanyakan gak apa-apa lah ya taburin baladonya oke udah jadi nah kan udah habis juga ini stok sotongnya sekian dulu untuk video kali ini ya assalamualaikum bye-bye